Terima kasih telah menonton Tahun 2023 WIB Keributan menghasilkan kartu merah sebanyak 4 kali Di laga itu, AS sempat memimpin 2-0 sejak babak pertama Christian Pulisic membuat 2 gol ke gawang Meksiko Skor bertahan hingga jeda, babak kedua, laga baru berjalan panas Dimulai dengan beberapa pelanggaran berbuah kartu kuning Keributan pertama pecah di menit ke-69 Keributan terjadi usai pemain Meksiko, Cesar Montes Melanggar keras penyerang AS, Volarin Balogun Momen itu memancing kekesalan pemain AS Salah satu yang terpancing adalah Weston McKinney Gelandang The Stars and Strippers itu mendorong Montes Yang membuat pemain Meksiko lainnya ngamuk McKinney didorong menjauh dan ditarik-tarik bajunya Pemain milik Juventus itu-itu sampai robek jersey-nya McKinney dan Montes kemudian di kartu merah Keributan terjadi lagi menjelang waktu normal abis Kali ini melibatkan Sergino Des dan Gerardo Arteaga Kekacauan bermula dari perebutan bola di tepi lapangan Pemain Meksiko, Edson Alvarez, sedikit mendorong Des saat hendak mengambil bola Des tak terima dan balik mendorong Alvarez Tak lama kemudian, Arteaga datang dan mendorong Des dengan keras untuk membela rekannya Keributan kembali pecah dan Des serta Arteaga diusir wasit Total, 4 kartu merah dan 9 kartu kuning dikeluarkan wasit Ivan Archides Barton Cisneros Laga sendiri dihentikan di menit ke-90 Menyusul nyanyian homofobik dari Tribune Laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan AS atas Meksiko Setelah Ricardo Pepi ikutan bikin gol Hasil ini mengantar AS ke final Minggu, 18 Juni Waktu setempat, AS sudah ditunggu Kanada di babak puncak Yang sebelumnya mengandaskan Panama 2-0